what's up YouTube kembali lagi di OneFresh channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong karena channel ini kita akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua seperti di judul kali ini gua mau bahas parfum dari gas oke gua gua pakai keraju nih guys nih ya warnanya aku tuh mirip-mirip namanya yes by Marciano guess by Marciano penampakannya kayak gini eh kita bisa lihat kotaknya simple aja ya guys by Marciano concentrate EDT 100 ml kotaknya juga kecil samping-sampingnya cuma ada barcode seperti biasa standar banget belakangnya ada ingredients warnanya kayak dark dark gold gitu gitu ya dark gold ya ada ini ambulans eh agak berisik ya terus eh botolnya kayak gini oke bagus menurut gua unik ya warnanya juga coklat tua mirip sama kotaknya Oke agak berat karena dia beset tebal banget agak berat ada gas by Marciano Oke gua juga enggak tahu namanya juga aneh tutupnya juga dark gold enggak klik sama sekali ini emang kuat tapi jangan ini agak licin sebenarnya ya tutupnya plastik aja plastik murah nah kita bisa lihat disini enggak ada apa-apa enggak ada simbol gitu guys ada apa-apa enggak ada masanya juga tetep bikin gold ya bikin warna coklat-coklat gitu kita coba tes atomizer nya kita ambil tester disini oke aku bisa semasanya atomizer nya gua bisa bilang bagus oke oke guys begitu kita spray kita langsung ngecium lo orang pasti langsung nge oh dia mau nge-clone apa bener sekali dia coba nge-clone Dolce & Gabbana the one ya ada sedikit kemiripan tapi ada sedikit perbedaan kemiripannya dia sama-sama tipikal fresh spicy kita bisa cium disini ini fresh banget tapi spicy banget jadi kita bisa cium bau-bau kayak orange ya di bagian freshnya ya di spicy nya kayak lada ya kayak lada cium ginger spicy nya sama Dolce & Gabbana the one juga fresh spicy ya itu salah satu parfum sejuta umat juga itu tapi itu memang parfumnya wanginya enak banget jadi wajar kalau banyak yang suka ya tapi ini meskipun dia coba copy Dolce & Gabbana gua bilang kemiripannya tingkatnya 70% aja karena perbedaannya masih terlalu banyak dia enggak sepak enggak se spicy si Dolce & Gabbana dia enggak semanis si Dolce & Gabbana dia lebih yang ini lebih ke fresh jadi oke Dolce & Gabbana itu memang fresh spicy tapi dia fresh spicy nya tipikalnya lain si Dolce & Gabbana itu seinget gua ya gua juga udah lama enggak pakai itu gua juga udah lama enggak pakai parfum itu terus inget gua dia tipikal-tipikal fresh citrus ini freshnya fresh lebih ke yang orange orange bunga gitu terus untuk spicy nya juga si Dolce & Gabbana spicy nya kayaknya lebih blend lebih smooth lebih blend sama notes lainnya kalau ini kayak terpisah-pisah gitu ya ada bagian pepernya masih kecium bagian orangnya kecium jadi enggak gitu blend kalau menurut gua ya tapi jangan salah guys meskipun dia coba copy copy mungkin dia cuma ngambil DNA nya doang tapi dia enggak mau copy 100% ya tapi ini baunya enak lumayan oke lah gitu ya fresh spicy tipikal-tipikal yang buat udara enggak terlalu panas enggak terlalu dingin ini jadi kalau buat di Indo kayak sore-sore kayak sore-sore pas kalian jem-jem 6 gitu maghrib ya nggak salah ya itu atau kalian ini cocok nih buat buka puasa pas buka puasa kalian cari makan tuh ya kan pakai ini udara enggak terlalu dingin enggak terlalu panas ini cocoknya harganya murah Rp150.000 ini kok bu 15 dolar 20 dolar Rp150.000 ya untuk Rp150.000 ini oke karena baunya enak tapi performance-nya Oke dia memang coba copy Dolce & Gabbana The One itu performance-nya bagus ya ini performance-nya mungkin kurang ya menurut gua agak-agak kurang karena cuma dapat sekitar empat jam oke lah Rp150.000 empat jam itu fine why not ya kan baunya juga enak fresh nah sekarang begitu udah sedikit dry down itu sisanya cuma fresh-nya aja spice-nya agak-agak berkurang sedikit jadi fresh-nya lebih keluar lebih ke fresh bunga-bunga gitu ada-ada sedikit spicy tapi lebih fresh ke bunga-bunga gitu jujur gua nggak tahu notes-nya apa ini dan gua nggak mau lihat karena gua mau langsung kasih kalian tahu dari apa yang gua cium gua nggak mau lihat notes-nya terus gua bacain buat kalian buat apa gua review kalau kayak begitu mendingan kalian baca sendiri ya kan jadi gua maunya apa yang gua cium gua kasih tahu orang kalau kalian lihat notes-nya kalian mikir enggak nih yang gua bilang notes-nya ada ini 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 tapi nggak ada ya mungkin kan orang ngecium ya gua kasihkan honest jujur jadikan apa yang gua cium yang gua kasih tahu kalian jadi kalau notes-nya beda gua juga nggak tahu karena itu apa kata yang gua cium di sini dan kalian maunya reviewnya jujur ya kan ada jelek gua bilang nggak enak gua bilang nggak enak enak gua bilang enak ini dari bau overall gua bilang lumayan performance empat jam bukan sesuatu yang spesial tapi bukan sesuatu yang jelek yang nggak bagus juga untuk harganya oke kalau harganya jutaan empat jam mungkin agak mengecewakan gitu ya nggak harganya 150 ribu oke lah fine lah dipakainya juga lumayan untuk nggak terlalu panas nggak terlalu dingin dan overall sebenarnya parfum ini simple aja ya simple bau-nya simple performance-nya juga simple botolnya juga simple jadi gua kasih nilainya juga simple enam dari sepuluh di tengah-tengah aja karena satu botolnya simple gua suka enak di tangan oke kita langsung ngomong tutupnya yang plastiknya atomizer-nya lumayan harganya mantap 150 ribu performance empat jam not too bad untuk ukuran 150 ribu wanginya fresh spicy enak bisa overspray oke blanbay safe ini safe banget ya kalau buat collection oke lah ya buat pakai sehari-hari juga masih oke kalau menurut gua buat pakai di sore atau malam hari ini oke buat siang mungkin kalau siangnya indoh nggak ya karena siangnya indoh terlalu panas oke jadi buat gua overall ini ya sesuai yang gua bilang botolnya simple wanginya simple presentasinya simple jadi gua kasih nilainya juga simple enam dari sepuluh oke guest by marciano oke oke sekian eh preview gua buat parfum ini semoga kalian suka ya itu ada preview jujur dari gua jadi gua nggak nggak dapat bayar apa-apa itu cuma mau kalian tahu aja sebelum beli jadi kalian tahu apa yang akan kalian beli oke jadi kalau kalian belum like belum subscribe klik like klik subscribe dukung gua jadi gua lebih semangat bikin video-video -! 2 2 1 Terima kasih telah menonton